Di alam di atas awan, di mana langit membentang tanpa henti dan matahari memberikan pemandangan cahaya dan warna yang menacubkan, hiduplah seorang putri bernama Serafina. Dia tinggal di sebuah istana yang ditenun dari gumpalan awan dengan menara yang menyentuh langit. Serafina, dengan rambut peeraknya yang tergerai dan mata sebiru langit, adalah putri kesayangan raja dan ratu awan. Meskipun Serafina menikmati kebersamaan dengan benda-benda langitnya. Peri-peri yang lucu, burung-burung yang anggun, dan angin sepoi-sepoi yang lembut, dia merindukan seorang teman yang berbagi rasa ingin tahu dan petualangannya. Tanpa dia sadari, keinginannya akan segera terkabul dengan cara yang paling tidak terduga. Suatu hari, ketika Serafina sedang menjelajahi hamparan awan yang luas, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Oliver. Dia adalah seorang anak yang penuh rasa ingin tahu dengan rambut coklat, acak-acakan, dan mata yang berbinar-binar karena nakal. Oliver berhasil naik ke alam di atas awan melalui portal ajaib yang tersembunyi di balik kabut yang berputar-putar. Awalnya, Serafina terkejut dengan kehadiran Oliver, karena dia belum pernah bertemu manusia sebelumnya. Namun, saat mereka menghabiskan waktu bersama, mereka menemukan kecintaan yang sama terhadap eksplorasi dan rasa ingin tahu yang tak terbatas tentang dunia di luar awan. Mereka tertawa dan bermain di tengah kabut yang mengepul, persahabatan mereka bersemi bagaikan bunga yang menghiasi taman istana. Bersama-sama, Serafina dan Oliver memulai petualangan yang tak terhitung jumlahnya. Terbang melintasi langit dengan menunggangi burung-burung ajaib dan menari di antara bintang-bintang yang menghiasi langit. Mereka menjelajahi gua-gua tersembunyi, menemukan air terjung rahasia, dan mengabungi keindahan lanskap surgawi. Saat persahabatan mereka tumbuh, Serafina dan Oliver belajar satu sama lain, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Serafina mengajari Oliver rahasia awan, cara mereka membisikkan kisah zaman kuno dan membawa mimpi melalui angin sepoy-sepoy. Sebaliknya, Oliver menghibur Serafina dengan kisah-kisah dunia bawah, kota-kota yang ramai, hutan yang luas, dan lautan berkilauan yang terbentang di balik Cakrawala. Namun hari-hari indah persahabatan mereka segera terancam ketika bayangan gelap turun ke alam di atas awan. Seorang penyihir kuno, yang iri dengan kebahagiaan Serafina, berusaha menjerumuskan kerajaan ke dalam kegelapan abadi. Dengan sihir gelapnya, dia memunculkan badai guntur dan kilat, menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian di seluruh negeri. Bertekad untuk melindungi kerajaannya dan temannya, Serafina mengumpulkan rakyatnya untuk melawan penyihir itu. Dengar Oliver di sisinya, dia menghadapi penyihir itu dalam pertempuran sengit yang terjadi di langit. Bersama-sama, mereka membangkitkan kekuatan persahabatan dan cinta, mengusir kegelapan dan mengembalikan cahaya ke alam semesta. Setelah pertempuran tersebut, Serafina dan Oliver muncul sebagai pemenang, ikatan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Saat mereka menyaksikan matahari terbit di atas awan, memancarkan sinar hangatnya ke kerajaan, mereka tahu bahwa persahabatan mereka akan bertahan selamanya. Sebuah bukti kekuatan abadi dari kebaikan, keberanian, dan ikatan tak terpatahkan yang menyatukan kita semua.